Sampai jumpa di video selanjutnya Latihan bela diri karate anak ini bernama Institut Karatedo Nasional Renting Polres Pangka Mereka saat ini sedang melakukan latihan karate yang bertepat di area tribun alun-alun Citramas Pangka Sebelum berlatih teknik dan jurus bela diri asal Jepang ini Anak-anak wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak keram atau terkilir saat berlatih Walaupun masih anak-anak, mereka terlihat sigap dan disiplin mematuhi instruksi sang pelatih Karate adalah salah satu seni bela diri yang memanfaatkan tendangan, serangan Dengan pukulan serta pertahanan murni menggunakan tangan kosong dan kaki Di balik pukulan dan tendangan, karate ternyata punya beberapa manfaat bagi si kecil loh Seperti apa manfaat karate untuk anak? Yuk kita simak penjelasan berikut ini Manfaat karate itu ada lima Yang pertama itu bela diri itu sendiri Jadi mengajarkan ke anak, dalam karate itu diajarkan gerakan secara teratur Baik itu menangkis dan menyerang Kemudian yang kedua manfaat dari karate untuk anak Yaitu mengasah kemampuan, ketampilan, kepemimpinan Dalam hal ini anak-anak yang secara rutin berlatih Dia akan diberikan tingkatan sabu yang lebih tinggi Sehingga dia dapat memimpin teman-temannya yang baru Kohai-kohai yang baru Sehingga dia diharapkan bisa membimbing atau memberi semangat kepada Kohai-kohai yang baru Kemudian yang ketiga Mampat yang ketiga Dia mengasah kedisiplinan Jadi gerakan karate itu dia harus secara berulang Sehingga anak-anak berpikir secara berulang Melakukan gerakan yang sempurna Sehingga dibutuhkan kedisiplinan diri Yang keempat Menjaga fisik dan berat badannya ideal Dimana dikandung maksud Dalam aktivitas anak-anak Itu di dalam karate Selama 2 jam 2 kali seminggu Itu sudah cukup untuk melakukan aktivitas Untuk menjaga berat badan idealnya Dan yang kelima Itu memberikan anak waktu Untuk melakukan aktivitas Yang Terpusat Istilahnya dia Aktivitasnya lebih banyak Daripada dia sekedar menonton TV Atau hanya sekedar main HP Sobat pakep TV Beladir ini juga memacu anak untuk berprestasi Melalui berbagai perlombaan Yang bisa berdampak positif bagi anak Seperti yang dialami Muhammad Zami Al-Fayed Selama beberapa tahun berlatih karate Ia sudah mengikuti beberapa perlombaan Dan mendapatkan beberapa mendali Dapat prestasi jarak? Jara Jara berapa? Satu Jara satu Sampai sekarang berapa prestasi yang kita dapat? Dulu masih dua Yang satu jarak satu di Makassar Yang kedua apa? Jara satu Jara satu juga dimana? Di Makassar Di Makassar juga Walaupun karate identik dengan kontak fisik Namun ternyata berlatih Beladiri ini juga bisa membentuk karakter anak Untuk lebih disiplin dan meningkatkan percaya diri pada anak Mengajarkan karate sejak dini pada anak Diakini tidak hanya untuk menjaga diri Ataupun meraih prestasi Namun juga bisa menjadikan pribadi anak lebih baik Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Pangkep TV Terima kasih telah menonton!